selamat menikmati 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 Maka akan tercipta rasa persatuan dan kesatuan Contoh, sikap gotong royong Apa saja sikap gotong royong? Banyak sekali sikap gotong royong Waktu di sekolah, kita sedang membersihkan Kita sedang kerja pakti Ini harusnya kita lakukan bersama-sama Agar apa? Pekerjaan tadi yang membersihkan halaman sekolah yang luas Bisa cepat selesai karena dilakukan bersama-sama Contoh berikutnya Ini kalau kita bergotong royong di kampung atau di lingkungan sekitar Terlihat bapak-bapak saling bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar Itu tadi yang ditontoh di lingkungan sekolah Yang ini contoh di lingkungan gotong royong di lingkungan masyarakat Contoh gotong royong, saya ini kerja pakti membersihkan kampung Gotong royong membangun masjid, kerja kelompok Dan banyak sekali contoh gotong royong Yuk, paham ya anak-anak? Kita lanjutkan Next Sekarang kita menuju mata pelajaran Bahasa Indonesia Di Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang wujud benda Ya, tentang wujud benda Di sini coba Wujud benda itu ada benda padat dan juga ada benda cair, ada benda gas Di sini wujud benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas Sekarang mari kita bahas satu dulu ya Sekarang kita bahas dulu tentang benda padat Apa itu anak-anak benda padat? Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap Tidak dipengaruhi oleh wadahnya Wadahnya di sini adalah tempat Ya anak-anak, ini contohnya Bentuk Contoh sifat Maaf, sebelum kita tercontoh ini Sifat-sifat benda padat Bentuknya tetap Maksudnya di sini Walaupun ditatakan di mana saja Bentuknya akan tetap Misalkan saja kamu punya kelas Kamu masukkan pensil di dalam kelas Pensil di sini bentuknya akan tetap Tetap seperti pensil Tidak berubah Ini maksudnya bentuknya tetap Ya Berikutnya Dapat digenggam Di sini benda padat bisa digenggam Bisa kalian pegang Ya Itu diri salah satu sifat benda padat Berikutnya Memiliki permukaan halus dan kasar Ini nah Jadi dapat dirasakan Memiliki permukaan halus dan kasar Jadi benda itu bisa dirasakan Halus atau kasar benda tersebut Nah Di bawah sini ada contoh-contoh benda padat Yaitu ada Ada meja Batu Pensil Bola Payung Kamera Bola basket Jam Jam Buku Mobil Papan tulis Dan banyak sekali contoh-contoh benda padat Ya Itu benda padat ya Memiliki sifat dan volume yang tetap Tidak dipengaruhi wadahnya Bentuk sifatnya Bentuknya tetap Gimanapun diletakkan Dapat digengar Dan dapat dirasakan Itu tentang benda padat Wujud benda padat Berikutnya kita Benda cahil Kalau tadi benda padat Sekarang benda cahil Benda cahil adalah benda yang mempunyai sifat Bentuk benda mengikuti bentuk wadahnya Seperti air disimpan dalam botol Kemudian dituangkan ke dalam ember Maka air ini bentuknya sama seperti ember Itu namanya benda cahil Benda sekali lagi ya Benda cahil adalah benda yang mempunyai sifat bentuk benda Yang mengikuti bentuk wadahnya Wadahnya ini tempatnya nak Seperti air disimpan dalam botol Bentuknya juga seperti botol Kalau disimpan atau dituangkan ke dalam ember Maka airnya mengikuti tempatnya Akan seperti ember Ya nak ya Seperti itu Bukan bentuknya seperti ember Tapi nanti Kalau dituangkan ke dalam ember Ember sampai ember Ember Maka akan Bentuknya akan mengikuti wadahnya Sekarang sifat-sifat bentuk Sifat-sifat benda cahil Yang pertama Bentuknya berubah sesuai wadahnya Ya seperti tadi yang ibu katakan Akan mengikuti tempatnya Yang berikutnya Tidak dapat digenggam Kita tidak bisa mengenggamnya Terus mengalir ke tempat yang rendah Maksudnya disini Kalau seperti air itu Kalau seperti air sungai Itu mengalir ke tempat yang lebih rendah Ini contohnya Contoh benda cahil ya Itu tadi baru-baru nulisnya benda padat Padahal benda cahil ya anak-anak Nanti kita lupa Ini contoh benda cahil Jadi ini contohnya anak Madu Ya terus Ini Apa namanya Siapa yang tahu Ini apa Minyak Pintar Terus ini Yang ini contohnya apa Ini ayo Ini ada kecap Ada saus sambal Ini sirup Seperti itu Itu contoh benda cahil Berikutnya Kita menuju Ke Benda gas Benda gas Mempunyai sifat benda yang mengisi seluruh ruangan Yang ditempatinya Contohnya Ketika kita sedang menilbalan Dari awalnya kempes Kemudian jadi kembang Atau menjadi besar Hal tersebut Seperti balon Ya nanti seperti Kalau di balon Diisi Atau seperti balon Ya seperti itu Tidak dapat digenggam Kalian tidak bisa mengenggamnya Terus tidak dapat dilihat Hanya dapat dirasakan Kalian tidak bisa melihat benda gas tadi Tapi dapat dirasakan Seperti angin yang berdiut itu Nah Itu termasuk juga benda gas Kalian tidak bisa melihatnya Tapi kalian bisa merasakannya Contohnya Asap Ada angin Ada oksigen Ada karbon dioksida Ya seperti itu Kan asap kalian tidak bisa mengenggamnya Tapi kalian bisa merasakan Ada asap di sekeliling kalian Angin Kalian tidak bisa mengenggamnya Tapi kalian bisa merasakan Karena Apa namanya Seju Terasa Terasa agak dingin Atau panas Seperti itu ya Itulah Tentang Wujud benda Ada benda padat Ada benda cair Dan ada benda gas Nah Nah Tadi kita sudah belajar BKN Dan Basa Indonesia Sekarang kita menuju Matematika Kali ini Matematikanya Membahas tentang Satuan Panjang Di Satuan Panjang ini Juga sudah disampaikan Di tematika Subtema 1 Di sini Bu guru mengulas Mengulas lagi ya Nah Ini lihat Ini adalah Tangga Ya Tangga Satuan Panjang Ya Ternyata Ada Dari atas Kilometer Hiktometer Gigameter Meter Desimeter Sentimeter Dan milimeter Kalau kita menghitung Apabila setiap Naik 1 tangga Naik 1 tangga Dibagi 10 Ya Naik 1 tangga Dibagi 10 Kalau turun 1 tangga Dikali 10 Ya Tengok-tengok Ini ruta Kalau naik 1 tangga Dibagi 10 Kalau turun Itu kita kalikan 1 Ya Coba kita dalam bentuk Soalnya Biar kalian paham Contoh ini 2 meter Itu sama dengan 2 dikali Kita coba ya Nenak Ini kita Contoh dulu 2 meter Sama dengan Berapa sentimeter Karena ingin Mengubah satuan Ya Ini lihat di sini Karena kita lihat di sini Dari meter Ke sentimeter Berarti kita turun Berapa kali Coba Kita turun Berapa kali Kalau diturun 1 kali Dikali 10 Ya sayang Nah karena ini turun 2 kali Makanya 10 nya 2 kali Berarti 10 sama 10 Ini jadi 100 Ya sayang Dibagi ini Dari meter ke sentimeter Maka turun 2 tangga Maka digali 100 Karena kita 2 kali turunnya Kalau 1 kali Maafkan Naiknya Kalau 1 kali Turunnya Maka cukup Dikalikan 10 Berhubung ini Turun 2 kali Atau 2 tangga Maka dikalikan 100 Kalau turun 3 Berarti dikalikan Seri Seri Ya ini 2 meter Sama dengan 2 dikali 100 Menghasilkan 200 sentimeter Jadi 2 meter Berapa sentimeter 200 sentimeter Ya Karena kita Turun 2 tangga Yuk Contoh berikutnya 50 50 Desimeter Berapa Heptometer Kamu lihat Desimeter Ke Heptometer Ini naik Atau turun Jadi kalau turun Dikalikan 10 Kalau naik Dibagi 10 Nah Desimeter Ke Heptometer Ini kita naik Naik Ya dulu ya nak Kita naik 3 kali Makanya Dibagi dengan Berapa Dibagi dengan 1000 Karena kita Naiknya 3 kali Kalau naiknya 10 Kalau naiknya 1 Dibagi 10 Naiknya 2 Dibagi 100 Karena kita Naiknya 3 Dibagi 1000 Jadi nanti Pembaginya Kita lihat Soalnya Menuju kemana Diminta kemana Diminta ke meter Atau ke desimeter Atau ke sentimeter Saya harus Dibaca Benar-benar Soal tersebut Agar kalian Bisa Mengerjakannya Jadi disini Kalian Diminta dari Desimeter Menuju ke Heptometer Itu kita Naik 3 kali Naik Tangga 3 Makanya Dibagi 1000 Jadi 50.000 Desimeter Berapa Heptometer 50.000 Dibagi 1000 Akan menghasilkan 50 Heptometer Ya sayang Itu seperti itu Jadi Kalau mengerjakan soal Itu kalian harus Baca betul Soal tersebut Dan diri Hal itu Mau Naik Atau turun Seperti itu Jangan terburu-buru Mengerjakannya Sekarang berikutnya Sekarang kita Ke Satuan Berat Kalau tadi Satuan panjang Sekarang kita Ke Satuan berat Kalau kesatuan berat Sama Dengan yang Satuan panjang Cuma Disini Satuannya Ada Kilogram Heptogram Dan seterusnya Sampai dengan Miligram Sama Kalau setiap Naik Satu Panda Dibagi 10 Kalau kita Turun Satu Panda Dikali 10 Sama Dengan Satuan Panjang Cuma Disini Membedakan Satuannya Kalau Satuan panjang Kilometer Heptometer Meter Sentimeter Kalau disatuan berat Kilogram Heptogram Dan miligram Seperti itu ya Yuk kita Ke contoh Sama dengan yang tadi Contohnya Misalkan Satu meter Satu Miligram Berapa gram Karena ingin Mengubah Satuan Seperti tadi Kilogram Seperti tadi Yang nanya Sama Sama Jadi Kalau Turun 3 Berarti Kita Kalikan 3 Kalau Naik Kita Bagikan Seperti itu Caranya Sama Dengan Cara Menghitung Satuan panjang Ini Jikal Seperti itu Yuk contohnya Yang kedua Juga sama Seperti Tadi Dari Soalnya 3 gram Berapa kilogram Karena naik Otomatis Kita Bagi Tinggi Paham kan Nama-nama Khus Kalian Mudah Ini Nusa Allah Mudah Kalian Akan Bisa Melakukan Akan Bisa Menghitung Asalkan Kalian Harus Tahu Caranya Dan Rumusnya Kalau Naik Itu Dibagi 10 Kalau Turun Dikali Berapa Kali Naiknya Berapa Kali Turunnya Itu Harus Kalian Baca Dan Kalian Pahami Ya Itulah Matematikanya Kita Belajar Satuan Panjang Dan Satuan Apa Yuk Tadi Berat Yuk Next Sekarang Kita Belajar Di Soal Geritanya Nah Dalam Mengerjakan Soal Gerita Anak-anak Harus Baca Betul Soalnya Fahami Betul Soalnya Ini Soalnya Aditya Mengukur Panjang Pita 3 meter 45 cm Berapa Panjang Kita Dalam Satuan cm Ya Ini Tulis dulu 3 meter 45 cm Terus Diminta Apa Yang Satuannya Satuannya Diminta cm Otomatis Yang Meter Harus Kita Rubah Dulu Menjadi cm Meter Ke cm Ini Adalah Turun 2 Tangga Makanya Dikalikan 100 3 3 3 Meternya Dibet 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 3 Kali 100 Ditambah 4 cm Jadi 3 Tiga Tadi Kali 100 Ketemu 300 300 cm Ditambah 4 cm Sama Dengan 345 cm Jadi Panjang Pita Dalam Satuan Meter Adalah 345 cm Berikutnya Cinta Berikutnya Dalam Satuan Berat Ibu Membeli Beras Sebanyak 300 Gram Berapa Banyak Beras Ibu Dalam Kilogram Jadi Kita Rubah Dulu Kilogram Menjadi Kilogram Tadi Gram K Kilogram Ini Naik 3 Langga Makanya Kita Bagi 1000 Kilo 1000 3000 Dibagi 1000 1000 Dari Mana Bunur 1000 Dari Tadi Naik Langganya 3 Kali 1 Langga 10 Kalau 3 Otomatis 1000 3000 Dibagi 1000 Sama Dengan 3 Kilogram Jadi Ibu Membeli Beras Sebanyak 3 Kilogram Jadi Kalau Mengerjakan Soal Cerita Caranya Ditulis Dan Jadinya Juga Ditulis Jangan Langsung Jawabannya 3 Kilogram Jadi Caranya Juga Ditulis Kita Berikutnya Next Sekarang Kita Akan Membahas Tentang SBTP Yaitu Gerakan Tari Kali Ini Gerakan Tari Yang Kita Lakukan Itu Adalah Menirukan Gerakan Angin Disini Ada Tiga Gerakan Angin Yang Akan Kita Tidukan Gerakan Angin Sepoy Sepoy Gerakan Angin Kencan Dan Gerakan Angin Puting Kelium Gerakan Angin Sepoy Sepoy Kita Karena Namanya Sepoy Sepoy Otomatis Gerakannya Lambat Jadi Ke kanan Ke kiri Itu Lambat Karena Kita Menirukan Gerakan Angin Sepoy Sepoy Terus Gerakan Angin Kencan Ini Gerakannya Agak Cepat Lebih Cepat Dari Angin Sepoy Sepoy Jadi Gerakannya Kita Ke kanan Dan Kekirinya Agak Cepat Kalau Tadi Angin Sepoy Kita Cukup Belang Seperti Ini Kalau Angin Bergerak Agak Cepat Atau Angin Kencan Kita Bergerakannya Cepat Berikutnya Angin Puting Belium Angin Puting Belium Ini Kita Berputar Putar Gerakannya Berputar Dalam Gerakan Tari Ini Akan Lebih Indah Kalau Diringi Dengan Musik Dan Kita Meningkuti Musik Ya Seperti Itu Gerakan Tari Kita Lakukan Ada Gerakan Langbat Ada Gerakan Kencang Seperti Itu Ya Dan Kita Sesuaikan Dengan Musik Jadi Disini SPG B Kita Melakukan Gerakan Tari Meningkukan Gerakan Angin Spoy Kencang Dan Angin Puting Belium Next Yang Berikutnya Disini Kita Membahas Tentang BG UK Yaitu Memantulkan Dan Menangkap Bola Disini Mungkin Kita Akan Belajar Memantulkan Dan Menangkap Bola Yuk Yang Pertama Lihat Memantulkan Bola Kepada Teman Itu Gerakannya Jadi Bola Dipantulkan Ke bawah Dulu Dan Ditangkap Oleh Temannya Itu Memantulkan Bola Kepada Teman Yang Kedua Memantulkan Bola Ke Lantai Jadi Disini Kalian Memantulkan Bolanya Ke Lantai Lalu Yang Tadi Yang Pertama Di Operkan Kepada Teman Yang Kedua Ini Ke Lantai Berikutnya Memantulkan Bola Sambil Berjalan Jadi Ikuti Gerakan Kedua Memantulkan Bola Ke Lantai Kalau Yang Kedua Kita Diam Tapi Yang Ketiga Kita Sambil Berjalan Nah Gerakan Ini Biasanya Ada Di Permainan Bola Basket Nah Seperti Itu Kita Memantulkan Bola Sambil Berjalan Juga Bisa Sambil Berlari Dan Memasukkannya Bola Memasukkan Bola Kedalam Ring Seperti Itu Cara Memantulkan Dan Menangkap Bola Ini Lebih Detail Kalian Akan Untuk Memantulkan Dan Menangkap Bola Nanti Ini Di Pelajaran BGUK Yang Disampaikan Oleh Bapak Yang Mengampu Mata Pelajaran BGUK Disini Bu Guru Hanya Memberikan Sekilas Saja Tentang BGUK Ya Mungkin Itu Yang Bisa Ibu Sampaikan Semoga Yang Ibu Sampaikan Dapat Bermanfaat Bagi Kalian Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Sebelum Kita Akhiri Malah Kita Berdoa Terlebih Dahulu Yuk Berdoa Sama Sama Assalamualaikum